Anjo guys, apa kabar kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini, aku bakalan review produk skincare yang belakangan ini lagi aku pake, yaitu skincare dari Pratista. Di sini aku pake serangkaian skincare-nya yang parian Acne Normal Skin. Kenapa aku pilih yang parian ini? Karena aku menyesuaikan dengan kondisi kulit wajah aku yang emang akhir-akhir ini tuh lagi aktif berjerawat. Tapi selain itu juga guys, karena udah banyak juga review positif tentang produknya, mereka pada cocok dan bisa membantu mengurangi cerawat, beruntusan, dan juga komedo. Selain itu guys, di dalam paketannya ini itu terdapat produk basic yang fokusnya itu untuk menghidrasi dan membantu melembabkan kulit. Tapi sebelum aku review produknya, aku mau ngasih tau dulu ke kalian kalau produk dari Pratista ini tuh udah bepom ya guys, jadi udah aman, kalian gak usah khawatir. Di sini aku bakalan review sejujur-jujurnya, jadi kalau misalkan aku cocok ya aku bilang cocok, kalau misalkan aku gak cocok sama produknya ya aku bilang gak cocok gitu ya guys. Tapi disclaimer juga, karena kondisi kulit setiap orang itu beda-beda, jadi mungkin aja di aku cocok, tapi di kalian gak cocok, begitu pun sebaliknya gitu ya guys. Oke, jadi produk yang pertama bakalan aku review yaitu Acne Face Wash. Ini tuh berfungsi untuk membersihkan kulit wajah kalian dari sisa kotoran, debu, dan juga makeup. Ini juga memiliki kandungan anti-acne yang mana bisa menjaga kulit berjerawat kalian itu tetap bersih ya guys. Packagingnya tuh simple banget menurut aku. Ininya tuh bentuknya tuh tutup gini, jadi kalian tuh bisa gampang gitu, tinggal tuangin aja nanti si produknya kayak gini. Ini tuh isinya 100ml ya guys, ini teksturnya itu gel ya guys, dan warnanya itu bening gitu. Terus guys, ini tuh ingredient utamanya itu ada tea tree oil, yang mana ini tuh bagus banget untuk menjaga dan menenangkan kulit yang berjerawat. Nah, untuk cara pakainya, ini bakalan aku kasih lihat videonya ke kalian. Nah, jadi ini aku udah selesai cuci muka pake Acne Facial Wash dari Pratista. Menurut aku, setelah aku cuci muka, muka aku tuh berasa jadi lebih fresh. Terus, tadi busanya itu nggak terlalu banyak, jadi nggak bikin kulit kita tuh kering, ketarik gitu loh guys. Jadi, masih bener-bener menjaga kelembaban kulit kita. Produk kedua, yaitu Calming Spray dari Pratistanya. Ini tuh fungsinya untuk melembabkan, menyegarkan, dan juga merawat kulit yang berjerawat. Ini untuk packagingnya tuh botol spray biasa kayak gini ya guys. Terus, ini tuh isinya 100 ml. Untuk teksturnya itu watery, jadi cair gini, dan juga bening, nggak berwarna sama sekali gitu. Cara pakainya, kalian semprotkan dalam jarak 20 cm ya guys. Jadi, jangan terlalu deket. Terus, matanya itu merem. Karena kalau misalkan nggak merem, itu tuh perih banget. Karena waktu itu aku pernah ketetesan gitu, kena salah-salah mata, dan itu tuh bener-bener perih banget. Jadi, harus sambil merem ya guys. Nah, sekarang aku bakalan kasih lihat ke kalian cara pakenya. Kayak gini. Nah, ini sekarang udah nge-set di kulit wajah aku, si calming spray-nya itu. Afternya, aku pake dari produknya itu, kulit wajah aku tuh kayak lebih calming, kayak fresh gitu. Jadi, kayak lebih lembab lagi setelah aku cuci muka tadi gitu. Selanjutnya produk yang bakalan aku pake yaitu tuner. Nah, ini tuh namanya Hialo Hydrating Tuner. Nih, kayak gini bentuknya. Ini tuh fungsinya untuk menghidrasi kulit, memperbaiki skin barrier, dan juga memberikan efek calming dan juga syuting pada wajah. Terus, ini tuh memiliki 2% sodium hyaluronite, yang mana fungsinya itu untuk menghidrasi kulit hingga ke lapisan terdalam. Jadi, si bentuknya tuh buntet gini. Terus, si tubenya tuh kayak gini. Opal gitu loh guys. Ini tuh isinya 100ml. Untuk teksturnya itu, ini tuh gel to liquid. Jadi, kayak gel terus pas diaplikasiinnya itu kayak liquid gitu loh guys, merata. Jadi, kayak sedikit aja tuh ngambilnya tuh si wajah kita tuh langsung kekaper semua sama si tunernya ini menurut aku. Terus, untuk ingredient utamanya itu ada 2% sodium hyaluronite, terus ada juga aloe vera ekstrak, dan juga sentil asiatica. Ini tuh bagus banget untuk melembabkan kulit, menjaga skin barrier hingga ke lapisan kulit terdalam. Nah, untuk cara pakenya, aku bakalan kasih lihat ke kalian. Jadi, sebenernya kayak tuner biasa aja kayak gitu. Kalian mau pakai kapas atau pakai tangan, senyamannya kalian. Kalian, kalau aku pribadi, aku biasa langsung pakai tangan aja. Adil aja secukupnya. Wow, aku salah sih. Nah, gak apa-apa lah. Ini aja. Terus, kalian tinggal tap-tap aja sih sebenernya. Tinggal tap-tap ke seluruh bagian wajah kalian secara merata gitu. Nah, jadi ini aku udah selesai pakai tunernya. Nah, jadi si tunernya ini tuh menurut aku bikin kulit aku tuh jadi lebih lembab banget. Sumpah, aku favorit banget sama produknya ini, si tunernya dari Pratista ini. Karena bikin kulit wajah itu jadi lebih lembab gitu, guys. Dan juga berasa fresh aja gitu. Jadi kenyal gitu sih kulit wajah kalian. Nah, setelah pakai tuner, selanjutnya aku bakalan pakai serum. Nah, ini tuh namanya Retinol Renewal Serum. Kayak gini bentuknya. Ini tuh berfungsi sebagai anti-aging yang mana bisa mencegah terjadinya penuhan dini. Terus, bisa juga untuk mencerahkan kulit. Untuk kulit yang teksturnya itu tidak merata, bisa lebih halus juga. Terus, untuk kulit yang berjerawat, yang banyak juga noda jerawatnya ini bisa disamarkan dengan serum Retinol ini. Untuk packaging-nya, ini bisa kalian lihat. Packaging-nya tuh kayak kaca gitu. Terus, ada droppernya atau pipetnya kayak gini. Ini tuh isinya 30 ml. Terus, untuk teksturnya itu gel to watery. Jadi, kayak gel finishnya itu cair gitu. Untuk warnanya, ini tuh warnanya tuh kayak hijau stabilo, tapi kayak kuning gitu. Pokoknya warnanya kayak gini. Nah, ini tuh ingredient utamanya itu ada Niacinamide 4%, terus ada 0,2% Retinol, dan juga Allantoin. Niacinamide itu sendiri, itu tuh fungsinya bisa untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda, bahkan sederawat juga. Terus, untuk Retinol, itu tuh bisa juga sebagai anti-aging yang mana kulit yang ada garis halusnya atau kerutan-kerutannya. Itu tuh bisa lebih tersamarkan lagi dengan bahan aktif si Retinol-nya itu sendiri. Kemudian, untuk si Allantoin itu, itu tuh bagus banget buat menjaga si kondisi kulit kalian tuh tetap lembab dan mencegah kering gitu. Supaya nggak terjadi iritasi, karena kan di dalamnya itu ada bahan aktif Retinol-nya, kayak gitu. Untuk cara pakaiannya, disini aku bakalan kasih lihat juga ke kalian. Ambil satu pump gini. Aplikasiin aja, sampai merata. Nah, ini untuk serumnya udah selesai aku pakai. Jadi, untuk afternya, aku pakai si serumnya dari Pratista ini. Ini tuh bener-bener bikin si bekas jerawat aku tuh pudar. Kalau untuk mencerahkan wajah di aku pribadi, itu nggak terlalu kelihatan ya, guys. Tapi untuk memudarkan bekas jerawat, itu tuh bener-bener kelihatan kalau menurut aku. Nanti aku bakalan kasih before after-nya ke kalian. Yang mana di bagian mulut itu sebelumnya banyak banget jerawat, guys. Karena emang aku tuh mau PMS, jadi banyak banget jerawatnya. Dan sekarang tinggal bekasnya aja dan itu juga udah pudar. Nanti aku bakalan kasih lihat foto atau video before after-nya disini ya, guys. Oke, produk terakhir yang bakalan aku pakai yaitu Glowing Gel. Ini untuk Glowing Gel-nya itu berfungsi untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan juga menghaluskan kulit. Ini untuk packaging-nya itu kayak wadah biasa, cuman ini tuh kaca ya, guys. Terus di dalamnya juga kayak ada tutupannya lagi, kayak gini. Aku nggak tau ini namanya apa, tapi kayak tutupan gini. Isinya itu 30 gram, dan untuk teksturnya bakalan aku kasih lihat juga ke kalian. Tuh. Jadi bener-bener gel. Ini tuh nggak ada warnanya sama sekali. Untuk ingredient utamanya itu ada Niacinamide 4%, terus ada juga Glycerin, Centella Asiatica, Aloe Vera, dan juga Ceramide. Ini tuh bener-bener bagus banget buat menjaga kulit kalian, yang mana bisa mencerahkan kulit, menjaga kelembabannya juga, terus menjaga skin barrier kalian, dan juga menjaga pH kulit kalian karena ada Glycerin-nya. Seperti itu, guys. Terus untuk cara pakainya, disini aku bakalan kasih lihat ke kalian. Dan sebenernya untuk cara pakainya itu sama aja, kayak kalian pake kebanyakan moisturizer, kayak gitu. Terus kalian bisa ratain aja di kulit wajah kalian, kayak gitu, guys. Nah, ini wajah aku after pake glowing gel-nya. Aku ngerasa kulit wajah aku tuh lebih lembab, terus lebih kenyal juga. Dan waktu itu di bagian jida tuh banyak banget beruntusan. Sekarang udah sedikit banget, guys, si beruntusannya itu. Dan kalau untuk mencerahkan wajah, di aku pribadi itu nggak terlalu kelihatan, ya, guys. Karena fokusnya itu kayak lebih ke si kulit wajah aku tuh yang asalnya kering banget, itu jadi lebih lembab. Terus kayak bekas jerawatnya yang asalnya tuh bener-bener hitam dan bandel banget, jadi agak memudar juga. Nah, untuk si glowing gel-nya ini, aku pakenya itu sehari dua kali pagi dan malam. Nah, sama juga kayak si acne face wash-nya ini, aku pake juga sehari dua kali, yaitu pagi dan malam. Dan untuk calming spray-nya ini, aku pake biasanya kalau misalkan kulit aku kerasa kering aja gitu. Jadi buat ngembalikan kelembaban kulitnya itu, aku pasti pake si calming spray-nya ini. Terus untuk tunernya juga sama, aku pake dua kali sehari, pagi dan malam juga. Terus untuk si serum-nya ini, aku pake itu seminggu dua kali. Kalian bisa pake seminggu tiga kali juga bisa, tapi untuk kalian yang baru nyobain serum yang ada bahan aktifnya, aku saranin kalian coba dulu kayak di bagian kulit yang deket linga kayak gitu, atau sekali seminggu gitu. Kalian lihat dulu reaksi di kulit kalian kayak gimana, karena pasti beda-beda di setiap kulit ya guys. Jadi kalian pake aja kalau misalkan aman-aman aja, kalian bisa pake jadi dua kali seminggu atau tiga kali seminggu gitu guys. Dan ini juga dipakenya itu malam hari ya guys, jangan dipake pagi hari. Karena kandungan retinolnya ini tuh bisa bikin kulit kalian itu lebih sensitif karena kena sinar matahari. Karena kan ada bahan aktif retinolnya kayak gitu. Jadi emang disarankan dipakenya itu di malam hari ya guys. Jadi jangan dipake di siang hari, karena akan kena sinar matahari kayak gitu guys. Nah jadi segitu aja review dari aku, buat kalian yang mau samaan pake produk skincare dari Pratista, kalian bisa langsung cek deskripsi video ini, aku udah cantumin semua link produknya disana ya guys. Oh iya, buat kalian juga nih yang punya masalah kulit bercerawat, beruntusan, kalian bisa banget cobain all in package dari Pratista ini. Walaupun untuk hasil akhirnya nanti, setiap orang itu kan pasti beda-beda ya guys. Nah untuk meyakinkan kalian, kalian bisa tuh cek di sosial medianya Pratista, disana banyak review-review dari orang-orang yang udah cocok pake produknya Pratista. Nah kalau kalian masih bingung juga nih guys, daripada pusing sendiri, kalian harus pake produk yang mana, kira-kira yang cocok yang mana. Kalian gak usah khawatir, karena Pratista juga nyediain layanan konsultasi online gratis guys. Jadi sebelum kalian membeli produknya, kalian konsultasi dulu kondisi wajah kalian ke mereka itu kayak gimana. Nanti mereka bakalan ngasih solusi dan rekomendasi produk yang sekiranya cocok gitu di kulit kalian gitu guys. Nah mungkin segitu aja video dari aku, thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye.